Kembali di Kompas Pagi kali ini bersama saya Gita Markesri. Saudara Ketua PB PON yang juga PJ Gubernur Sumatera Utara Fatoni menanggapi soal atlet voli melintasi kubangan menuju venue di kawasan Sports Center. Fatoni bilang adanya kubangan karena kontrak pembangunan belum selesai. Fatoni menjelaskan video sejumlah atlet voli itu merupakan arena di belakang venue yang memang belum selesai pengerjaan. Kontrak kerja pembangunan infrastruktur ke venue itu memang selesai pada Desember mendatang. Sementara akibat diguyur hujan di kawasan Sports Center beberapa hari belakangan membuat lokasi di seputaran venue bola voli di Genangi Air. Pertama itu di jalan ya, itu jalan itu seperti yang saya sampaikan itu harusnya selesainya sampai Desember. Karena ini kontraknya kontrak Desember dan baru kita mulai bulan Juli. Dan itu di bagian belakang memang belum siap. Kemudian terjadi hujan. Kalau dari depannya sudah siap. Dan itu sudah kita tangani.